Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat RPK. Shalom, saya Daniel Tanamal akan membacakan saat teduh edisi Kamis 26 Oktober 2023. Renungan untuk hari ini ditulis oleh Cindy M. dari Gauteng, Afrika Selatan dengan renungan yang berjudul Mengatasi Ketakutan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 8-10 berbunyi demikian. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yaakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Aku akan menungguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku merasa takut ketika hendak masuk ke asrama untuk kali pertama. Aku mendengar cerita-cerita buruk tentang kehidupan di asrama sekolah. Namun ketika orang tua kami mengantar aku dan kakakku ke sekolah, kakakku berkata kepadaku, Menjadi murid baru bisa membuat stres. Kakak kelas mungkin akan menjengkelkan. Mungkin mereka akan mau ngambil milikmu tanpa izin. Kamu beruntung karena aku akan selalu menjagamu. Ucapan kakakku itu menyinggirkan semua ketakutanku. Mengetahui bahwa ia akan menjaga aku melegakan hatiku. Bukankah akan ada lebih banyak lagi keberanian, kekuatan dan penghiburan yang dapat kita peroleh ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu ada dan siap menolong kita? Yesaya 41 ayat 10 meyakinkan kita bahwa tak ada yang perlu kita takutkan dan tiada alasan untuk berkecil hati. Sekalipun Tuhan tidak menjanjikan kita hidup yang bebas dari masalah, Tuhan berjanji akan hadir, memberi kita kekuatan dan memegang kita dengan tangan kanannya. Janji Tuhan itu kekal selamanya. Ketika orang lain mencoba menjatuhkan kita dan kita merasa tak berdaya, kita harus ingat bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan meneguhkan kita. Sahabat RPK ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah, Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terambil dari Yesaya 41 ayat 10 Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, Tuhan itu selalu dekat menjaga dan meneguhkan aku. Doa syafat kita hari ini adalah para murid baru. Dan sahabat RPK kita telah mendengarkan satu duh untuk hari ini, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang setia, tolonglah kami agar selalu percaya dan memegang janji-janjimu di tengah kemelut sekalipun. Amin. Demikian tadi renungan saat eduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat eduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011. Telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat eduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat eduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922. Telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!